Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kebun anggur yang sangat luas milik Lorenzo Vitelli di Sicilia, Itali. Lorenzo Vitelli bersama putranya yang baru sejak pulang sangat terkejut ketika melihat hampir semua anak buahnya tewas mengenaskan. Lorenzo bersama satu anak buahnya yang tersisa pun segera masuk ke dalam rumah yang juga telah dipenuhi oleh mayat para anak buahnya. Saat mereka masuk ke dalam sebuah gudang anggur, mereka melihat seorang pria yang sedang ditodong oleh dua anak buah Lorenzo. Ternyata dialah pelaku dibalik semua kegaduhan ini, yang tak lain dan tak bukan adalah Robert Miskell. Robert sengaja menyisakan ketiga anak buah Lorenzo tetapi hidup sebagai pancingan agar Lorenzo masuk ke dalam ruangan itu. Yang telah kita ketahui dari film-film sebelumnya, Robert ini adalah mantan perwira marinir dan juga mantan agile intel Amerika yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia juga mampu memanfaatkan benda di sekitarnya, mampu membunuh lawan dengan sangat tepat dengan kebiasaannya menghitung waktu dengan menggunakan stopwatch-nya. Lorenzo terlihat sangat bingung dan bertanya-tanya kepada Robert, mengapa dia datang ke tempatnya dan membunuh hampir semua anak buahnya. Robert menjawab jika dia datang ke tempat itu untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh Lorenzo. Robert pun dengan santai memberitahu jika posisi anak buah Lorenzo yang sedang menodongnya itu salah dan bahkan akan membahayakan nyawa semuanya. Robert lalu menyeting stopwatch di waktu 9 detik untuk membantai Lorenzo dan ketiga anak buahnya. Lalu Robert langsung mengambil sebuah kunci berangkas yang berada di Casper Lorenzo untuk mengambil sesuatu yang sedang dia cari. Saat Robert akan pergi dari tempat itu, dia melihat putra Lorenzo yang masih ada di dalam mobil dan Robert meminta untuk tetap diam di dalam mobilnya. Namun tak disangka putra Lorenzo yang dianggap tak berbahaya pun menembak Robert yang sedang lengah tepat di bagian punggungnya. Robert sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya saat mengetahui jika lukanya berada di bagian yang cukup vital. Dan rumah sakit pun berada cukup jauh dari tempat itu. Namun hal itu gagal dilakukan Robert karena peluru di senjatanya sudah habis. Robert pun terpaksa harus menahan rasa sakitnya untuk pergi ke rumah sakit yang harus tempuh dengan menggunakan kapal. Di pertengahan jalan, Robert mulai tersadarkan diri. Beruntungnya Robert sudah membuka pintu mobil supaya ada yang melihatnya. Saat itu juga Robert segera dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Robert pun langsung ditangani. Dan secara kebetulan yang menyelamatkan Robert adalah seorang polisi yang bernama Gio. Gio pun langsung membawa Robert ke kota kecil yang bernama Altamonte yang berada di pesisir Itali. Di sana Robert dirawat oleh seorang dokter yang bernama Enzo. Saat Robert sudah mulai sadar, dokter Enzo mengatakan jika luka yang dialami Robert memerlukan waktu yang lama untuk sembuh. Setelah tiga hari Robert berada di rumah Enzo, dia sudah bisa berjalan walau masih menggunakan tongkat. Robert sangat berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan oleh Enzo. Lalu Robert pun pamit untuk berkeliling di kota kecil itu. Seperti kota-kota pada umumnya, di sana terlihat banyak pedagang dengan situasi masyarakat yang damai. Disertai dengan banyaknya CCTV di jalanan. Lalu Robert pun mampir ke suatu cafe shop milik seorang wanita yang bernama Aminah. Tak lama kemudian datanglah Gio dan menghampiri Robert yang ada di tempat tersebut. Di sana mereka asik mengobrol satu sama lain. Lalu Gio memberikan kunci mobil milik Robert dan memberitahu jika mobilnya terparkir di belakang kantor polisi. Saat Robert kembali pulang ke rumah Enzo, dia menelpon kantor CIA dan diangkat oleh petugas yang bernama Emma. Tanpa memberitahu identitasnya, Robert mengatakan, jika CIA harus mengecek kebun anggur di Sicilia, Itali karena bisnis yang mereka kerjakan adalah obat-obat terlarang. Dengan sigap, Emma pun langsung mencatat semua informasi yang Robert berikan. Agar keberadaan Robert tidak dapat dideteksi oleh CIA, Robert pun mencopot SIM card yang ada di handphonenya. Esok harinya, Robert yang sedang jalan-jalan dan menaiki tangga terlihat kelelahan dan memegang luka di bagian punggungnya yang masih terasa sakit. Saat Robert berada di toko Aminah, dia melihat sepemilik toko memberikan sebuah amplop sebagai uang keamanan kepada seorang pemuda. Kemudian amplop itu diserahkan ke pemimpin gengnya yang bernama Marco. Setelah itu, Robert melanjutkan perjalanannya dan melewati kelompok geng yang tadi dia temui. Di sana terlihat juga Angelo yang merupakan pedagang ikan yang tidak mau membayar uang keamanan dan berakhir dipukuli oleh Marco. Kemudian Marco dan gengnya langsung pergi ke sebuah apartemen yang berada di kota besar bernama Nepoli. Sesampainya di sana terlihat seorang pria menghampiri Marco, dia bernama Vincent, yang diketahui ternyata dia adalah kakak dari Marco. Vincent adalah bos mafia di Itali yang saat itu dia sedang menggusur apartemen tersebut untuk dijadikan sebuah hotel. Kemudian Marco pun menyerahkan semua hasil rampasan uang kepada kakaknya. Vincent pun menyuruh Marco untuk mencari uang rampasan lebih banyak lagi. Tak lama kemudian terlihat seorang penghuni apartemen yang dibunuh dengan sadis karena tidak mau pindah dari apartemennya. Vincent kemudian memberikan sebuah tugas kepada Marco untuk membangun sebuah rusun di kota Altamonte. Dengan tidak lain agar warga di sana semakin tertekan dan memilih untuk pindah dari sana. Karena tujuan Vincent adalah menguasai kota tersebut untuk membangun sebuah hotel, komplek, dan kasino miliknya sendiri. Di tempat lain terlihat Robert sedang makan malam sambil mengobrol dengan Enzo. Kemudian ketika pagi harinya Robert pergi ke toko Angelo untuk membeli ikan. Saat akan membayar ikan tersebut, Angelo menolaknya dikarenakan Robert temannya Enzo. Karena Enzo adalah seorang dokter yang dikenal sangat baik di kota itu. Sementara itu di tempat lain, Emma si anggota CIA, Frank temannya, dan para polisi sedang memeriksa kebun anggur milik Lorenzo. Ternyata laporan Robert akan kasus tersebut pun benar adanya. Mereka menemukan obat-obatan yang disembunyikan di dalam botol anggur. Obat-obatan tersebut diketahui sangat berbahaya dan diakini berasal dari teroris kota Suriah. Selain itu, mereka juga menemukan gepokan uang berjumlah 11 juta dolar yang berasal dari pencurian online. Di waktu yang bersamaan, CCTV di seluruh rumah mati saat kejadian pembantaian terjadi, sehingga sulit untuk menemukan pelakunya. Kemudian terlihat Enzo yang sedang mengecek luka Robert yang hampir sembuh total. Di sana, Enzo juga memberitahu alasan mengapa dirinya membantu Robert. Kemudian Robert pun berencana untuk pulang ke Amerika. Namun saat Robert berada di kota Altamonte, dia melihat orang-orang panik berhamburan. Hal itu disebabkan karena toko ikan milik Enzo dibakar habis oleh geng Marco. Tentu Robert merasa kasihan kepada Enzo. Robert sempat memperhatikan anak buah Marco yang sedang memantau dari kejauhan. Keesokan harinya, Gio si polisi pun mengecek CCTV dan terlihat para pelaku pembakaran toko Enzo adalah gerombolan orang bermasker. Gio pun langsung melacak plat nomor kendaraan mereka. Namun di tempat lain, terlihat Robert yang sedang berdoa di gereja tua. Robert kemudian mengambil keputusan untuk tetap tinggal di kota Altamonte dan membantu merenovasi toko Enzo. Saat malam harinya, seperti biasa Robert pergi ke toko Aminah untuk bersantai. Di sana Aminah bertanya kepada Robert tentang kebiasaannya yang selalu menyusun tisu sebelum minum teh. Aminah pun di sana langsung tertarik dengan kepribadian Robert dan mengajaknya mengobrol. Di sana Robert mulai menceritakan tentang dirinya yang tinggal sendiri di Amerika dan juga menu makanan yang menjadi kesukaannya. Kemudian Aminah pun mengajak Robert pergi ke sebuah festival untuk mencoba makanan khas kota Altamonte. Beberapa waktu berlalu, terlihat toko ikan Angelo sudah kembali bisa digunakan. Robert merasa sangat senang melihat semua aktivitas warga di sana kembali seperti dulu. Hari demi hari berlalu, luka yang ada pada tubuh Robert pun sudah benar-benar sehat. Kemudian saat Robert sedang ngopi di toko Aminah, Robert menyadari ketika dirinya sedang difoto diam-diam oleh seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah Emma. Dengan sengaja Robert langsung tersenyum melihat ke kamera. Emma pun langsung menghampiri Robert. Di sana Emma bertanya kepada Robert mengenai siapakah dirinya yang sebenarnya, dia bekerja untuk siapa, dan mengapa Robert bisa tahu jika ada penyelundupan obat terlarang di kebun anggur. Robert dengan santai menjawab jika dia hanya kebetulan sedang melewati kebun itu dan melihat semua bisnis yang sedang mereka kerjakan. Namun di sana Emma merasa jika Robert telah pelaku yang sudah memakan banyak korban di kebun anggur tersebut. Namun Robert hanya tertawa mendengar ucapan Emma. Emma pun kemudian langsung pergi dari sana dan akan terus memantau Robert dari kejauhan. Karena Emma mengetahui dari obrolan mereka jika Robert ini bukanlah orang biasa. Sudah di kerja? Oh, baik-baik-baik. Di tempat lain terlihat Gio yang sedang menjemput putrinya pulang sekolah. Namun di sana dia menerima telpon dari geng Marco yang mengatakan jika putrinya sudah pulang. Gio pun panik dan langsung bergegas pulang ke rumahnya. Dan benar saja, di rumahnya sudah ada Marco beserta gengnya yang membuat istri dan anaknya ketakutan. Marco mengetahui jika Gio sedang berusaha mengungkap pelaku kebakaran di toko Angelo. Marco langsung memberi pelajaran kepada Gio sekaligus mengancam akan membunuh keluarganya jika Gio tetap ikut campur dengan urusan mereka. Setelah itu Gio mengobati lukanya tersebut di rumah Enzo. Robert yang melihatnya pun bertanya kepada Enzo tentang apa yang telah terjadi di kota Altamonte. Enzo menjawab, jika di kotanya terdapat mafia yang tidak bisa sembarangan untuk dilawan dan warga hanya bisa pasrah dengan semua perilaku mereka. Kemudian Robert pun pergi ke sebuah gereja yang berada di atas tebing untuk berdoa dan meminta petunjuk. Ketika Robert baru saja sampai di gereja, dia melihat ada Emma yang sedang berdiri. Di sana dia memberi tahu tentang Lorenzo yang sudah 10 tahun menjadi buronan. Karena Lorenzo adalah seorang cyber yang mencuri uang dari rekening. Dan sekarang juga terbukti penyelundupan obat-obat terlarang dari seorang teroris. Robert di sana masih bertanya-tanya mengapa obat-obat tersebut diselundupkan di perkebunan kecil di Itali. Dan itulah yang sedang Emma selidiki saat itu. Dia yakin akan segera menemukan jawabannya. Pada suatu malam, terlihat Gio yang sedang mengajak istri dan anaknya makan malam di sebuah restoran. Yang ternyata di sana juga ada Robert yang sedang makan malam. Lalu tiba-tiba datanglah Marco bersama dengan anak buahnya yang membuat semua orang di sana terdiam ketakutan. Namun lain halnya dengan Robert yang menatap Marco tanpa ada rasa takut sedikitpun. Lalu Marco menghampiri Robert sambil mengancam. Untuk tidak usah ikut campur urusannya atau Robert sendiri yang akan celaka. Robert dengan santai menjawab jika Robert terpaksa harus ikut campur karena melihat semua perbuatan Marco. Robert juga mengatakan jika dirinya menyukai kota Altamonte berserta dengan warganya yang hidup sangat damai. Maka Robert meminta Marco dan gengnya untuk melakukan perbuatannya di tempat lain. Namun Marco dan gengnya malah tertawa tidak peduli terhadap ucapan Robert. Namun saat Robert menanyakan jam tangan milik Marco, tiba-tiba Robert memberi sedikit pelajaran kepada Marco. Lalu Robert mengusir mereka karena dengan mudahnya dia bisa membuat Marco semakin kesakitan. Dengan penuh emosi Marco keluar menghampiri anak buahnya dan dia berjanji suatu saat akan membunuh Robert. Namun hanya hitungan detik saja, Marco dan para anak buahnya berhasil dibunuh oleh Robert. Dan keesokan harinya kepolisian pun mendatangi tempat kejadian. Disanalah polisi menemukan obat terlarang di mobilnya Marco. Sementara itu telah terjadi sebuah ledakan yang besar di Stadion Roma. Frank memberitahu Emma jika pelakunya adalah teroris yang berasal dari Suriah yang dibuktikan dengan barang bukti rakitan bom di apartemennya. Yang dimana modal untuk semua rakitan bom tersebut pasti dari hasil penjualan obat-obat terlarang. Lalu Frank dan Emma pun berencana untuk mencari pengedar obat di sana dan untuk dimintai keterangan dan menanyakan siapakah bandar obat tersebut. Emma kemudian mengintrogasi salah satu napi yang mungkin mengetahui informasi siapa bandar obat tersebut. Sedangkan di tempat lain, para polisi ditugaskan untuk menggeledah markas para pengedar. Di tempat lain terlihat Vincent yang mendatangi acara kematian adiknya. Kemudian datanglah seorang kepala polisi yang ternyata dia adalah komplotan dari gengnya. Dari sini terungkap jika dalang sebenarnya bukanlah teroris yang berasal dari Suriah. Melainkan Vincentlah yang membeli obat-obatan tersebut dan dijual kembali ke seluruh Uni Eropa dengan harga tinggi untuk kepentingan bisnisnya. Kepala polisi mengatakan jika cepat atau lambat keberadaan Vincent sebagai dalang dari semua ini akan terbongkar. Karena adanya seorang agensi wanita yang sangat cerdas yang akan mengungkapnya. Lalu Vincent memberi tugas kepada kepala polisi untuk mencari pembunuh adiknya. Sementara Vincent sendiri akan mengurus wanita CIA yaitu Emma. Namun karena kepala polisi sempat beberapa kali membentak Vincent. Akibat sikapnya itu, Vincent pun memberinya pelajaran dengan memotong satu tangannya. Di tempat lain, Robert yang mengetahui jika ada obat di dalam mobil Marco kemudian memberi peringatan kepada Emma jika pengedaran obat terlarang bukan ulah dari teroris, melainkan dari para mafia di sana. Kemudian tepat saat telpon ditutup terjadilah ledakan yang cukup besar dan ternyata Vincentlah yang telah menyimpan bom di dalam mobil polisi tersebut. Kejadian tersebut membuat banyak polisi menjadi korban dan Emma mengalami luka berat yang harus menjalani operasi. Saat akan dilakukannya operasi, Emma memberitahu Frank jika pelakunya bukanlah teroris, melainkan adalah para mafia. Sementara itu Vincent yang sangat memarah karena kematian adiknya, dia membawa Gio ke tengah-tengah kota Altamonte sebagai sanderaan. Lalu Vincent berteriak untuk menyerahkan pelaku dari pembunuhan adiknya. Telinga Gio pun ditembak sebagai peringatan dan Vincent tak segan akan membunuh Gio dan keluarganya jika masih belum ada yang mengaku sebagai pembunuh adiknya. Dengan terpaksa Robert maju dan menyatakan jika dialah yang membunuh Marco, Robert rela menyerahkan dirinya dengan permintaan semua kehidupan warga Altamonte tidak diganggu lagi. Namun Vincent mengurungkan niatnya untuk membunuh Robert, karena semua warga di sana mendukung Robert dan merekam semua perbuatan Vincent. Akhirnya Vincent pun pergi dari tempat itu dan berjanji akan membunuh semua warga dan menghancurkan seluruh kota Altamonte. Di sebuah markas Vincent terlihat mereka yang sedang makan-makan. Salah satu anak buah Vincent memberitahu jika mereka kesulitan untuk mencari tahu identitas orang Amerika atau Robert tersebut. Namun Vincent tidak peduli siapa sebenarnya Robert, karena Vincent berencana akan membunuhnya besok pagi. Keesokan malamnya berlangsung acara tahunan kota Altamonte sekaligus berdoa untuk keselamatan kotanya. Agar tidak ada seorang pun yang tahu, di saat itulah Robert menyusup ke markas Vincent dan mulai membantai satu persatu dari anak buah Vincent. Setelah semua anak buahnya habis oleh Robert, terlihat Vincent yang sedang lelap tidur pun terbangun karena ada darah menetes di kepalanya. Vincent pun langsung berkeliling rumahnya dengan membawa senjata dan melihat semua anak buahnya tewas. Karena panik dan takut, Vincent menembak secara random ke segala arah. Saat Vincent sadar, dia telah terikat di kursi dan dia berjanji pasti anak buahnya akan menemukan Robert untuk membunuhnya. Ternyata Robert telah mencekok Vincent oleh obat-obat terlarangnya dengan dosis yang sangat tinggi. Dan Vincent saat itu hanya mempunyai waktu untuk hidup 6 menit saja. Robert pun sengaja melepaskan Vincent agar merasakan sakit dan ketakutan. Sampai akhirnya dia pun tewas di jalanan. Singkat cerita, terlihat Emma yang masih terbaring di rumah sakit sedang melihat berita tentang kerjasama CIA dan Interpol yang berhasil mengamankan obat-obatan terlarang. Para anggota mafia dan orang-orang yang bersangkutan dalam penjualan pun berhasil ditangkap. Dan dengan terungkapnya kejadian ini, perdagangan obat berhasil dihentikan. Begitu juga dengan aliran dana yang mengalir kepada teroris berhasil dihentikan. Sementara Vincent yang ternyata merupakan pemimpin dari 5 keluarga mafia ditemukan tewas di jalanan akibat overdosis obat yang dijualnya sendiri. Lalu terlihat Robert yang datang menjenguk Emma dengan membawa sebuah tas yang berisi uang 366 dolar. Yang ternyata uang itu dia ambil dari sebuah berangkas yang dia cari di awal film dan akan dikembalikan kepada seorang pria bernama Greg. Dimana Greg adalah seorang kuli bangunan yang dana pensiunnya adalah 366 dolar yang telah dicuri oleh Lorenzo. Ternyata itulah alasan Robert membantai geng Lorenzo, yaitu untuk mengembalikan dana pensiun seseorang. Lalu uang itu pun diserahkan kepada Emma untuk diberikan kepada Greg. Di sana Emma hanya terdiam dan tercengang setelah mengetahui kebaikan Robert. Singkat cerita, setelah kondisi Emma pulih, dia menemui Greg di Boston dan menyampaikan pesan dari Robert. Betapa terkejut dan sangat senangnya Greg setelah dana pensiunnya kembali. Karena tepat saat itu Greg dan istrinya akan bindah rumah akibat tidak sanggup membayarnya. Lalu saat berada di kantor CIA, Frank memberikan titipan sebuah amplop kepada Emma. Setelah Emma buka, ternyata adalah kiriman dari Robert yang isinya buku catatan milik Emma yang tertinggal. Robert juga menulis pesan yang mengatakan bahwa ibunya pasti sangat bangga dengan Emma. Lalu disini diperlihatkan foto keluarga Emma yang ternyata adalah Susan dan Brian. Yang dimana Susan adalah sahabat baik Robert. Sementara itu di kota Altamonte, semua warga pun sangat bergembira karena saat itu mereka telah merdeka. Begitu juga dengan Robert yang sangat bahagia karena dia akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk menjalani sisa kehidupannya dengan sangat damai. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.